Ini datang dari Bawaslu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang akan mendalami kasus pejabat Kota Samarinda yang diduga mengerahkan Ketua RT untuk memenangkan salah satu caleg. Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin, mengaku baru mengetahui ada kejadian itu dari media. Meski demikian, ia akan menelusuri kejadian itu dengan mencari bukti-bukti pelanggaran. Selanjutnya, Bawaslu Samarinda akan menggelar rapat pleno untuk menentukan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Sebelumnya, Saudara, salah satu pejabat Kota Samarinda mengundang seluruh Ketua RT di Samarinda untuk hadir dalam acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Samarinda yang digelar pada 23 Desember 2023. Atas informasi itu memang akan kita lakukan rapat dulu untuk mengampil langkah-langkah, sekiranya apa yang harus kita lakukan. Memang karena ini adalah informasi, memang informasi idealnya disampaikan langsung. Tetapi oke lah, itu seperti apa namanya, tentu sudah kita pahami bersama bahwa atas kejadian itu tentu Bawaslu akan melakukan penelusuran begitu untuk memastikan apakah memang hal yang sudah dipublish oleh media itu ada dugaan-dugaan yang sekiranya bisa berharap kepada dugaan pelanggaran pemilu. Pemilu, sorry, pelanggaran pemilu. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan merespon seadanya pejabat TRA yang mengerahkan Ketua RT hingga aparat desa di Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk memenangkan caleg tertentu. Anies menyebut penerapan netralitas ibarat sedang melaksanakan ujian. Untuk itu, Anies meminta aparat negara dan juga aparat daerah untuk patuh pada nilai netralitas dan wajib dijatuhi sanksi bila terbukti melanggar. Demokrasi kita ini diperjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Karena itu saya meminta agar pemerintah menseriusi instruksi Presiden untuk netral. Netralitas ini akan menjaga kewibawaan negara. Karenanya kembalikan prinsip netralitas itu, tunjukkan dari tingkat kepemimpinan paling tinggi, dan disiplinkan beri sanksi bila ada yang melanggar. Calon Presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo juga buka suara. Ganjar menyebut kasus pejabat daerah yang mengerahkan ketua RT untuk memenangkan salah satu caleg di wilayah Samarinda dipicu karena aturan pejabat yang tidak mundur. Menurut Ganjar, hal itu harus segera dicegah. Ganjar pun menilai kualitas demokrasi kita tengah turun. Artinya keputusan yang membuat aturan tidak mundur ternyata mengambil risiko. Dan risiko itu sekarang sedang terjadi. Akhirnya apa? Kualitas demokrasi pasti turun. Ya kita melihat yang seperti itu untuk menoloskan caleg, terus kemarin guru di mana? Sumatera Utara kalau nggak salah, terus kemudian di Batubara, Kabupaten Batubara itu terjadi. Saya kira kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita. Anda yang akan memilih...